Intro Sahabat Matabento, saat ini saya sedang berada di kawasan Garden by the Bay, Singapura Nah, di Garden by the Bay ini ada satu tempat yang sangat menarik, namanya Lower Dome Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Garden by the Bay adalah sebuah taman alam perkotaan seluas 110 hektare Di dalam distrik Marina Bay di Central Region Singapura, berdekatan dengan Marina Reservoir Ya teman-teman, taman ini sendiri terdiri di 3 taman tepi laut Masing-masing Bay South Garden di Marina South Lalu Bay East Garden di Marina East Dan terakhir Bay Central Garden di Downtown Court dan Galang Tempatnya luas banget ya teman-teman Terancang oleh arsitek dari Inggris Wilkinson Aire dan Arsitek Landscape Grand Associates Flower Dome sendiri adalah semacam greenhouse atau bangunan tertutup kubah raksasa transparan Di dalamnya terdapat aneka tanaman bunga, kaktus, hutang hujan atau cloud forest Dengan aneka tanaman daerah tropis lainnya Selain itu ada juga ruangan gelas seperti akuarium bawah laut dengan dawan purba Dan patung dinosaurus yang bisa bergerak-gerak dan mengeluarkan suara Tempat ini adalah konservatori berpendingin ya Tidak heran jika Flower Dome dan Cloud Forest tercatat dalam jenis World Record tahun 2015 Sebagai rumah kaca terbesar di dunia Atap kaca tanpa penyangga melingkupi ari yang sangat luas tanpa pilar maupun tiang Nah teman-teman, selain desain ultramodern Konservatori juga menggunakan teknologi mutakhir untuk efisiensi energi yang lebih baik Untuk mencapai Flower Dome ini teman-teman Kita bisa menggunakan MRT sampai stasiun Marina Bay Atau menggunakan kendaraan roda 4 hingga ke tempat parkir di pinggiran hutan buatan Garden Byte Bay Dari sini kita lalu melanjutkan berjalan kaki atau naik sepeda bagi yang buat sepeda Melewati jalan besar yang kiri kanannya hijau teman-teman Bayangkan Di tepi laut tetapi banyak pepohonan hijau Nah itulah hebat dari Singapura Nah setelah berjalan sekitar 200 meter Sampailah kita di pohon buatan yang sangat ikonik Yang diberi nama Super T-Glove Jika teman-teman pernah menonton film Crazy Rich Asian Disinilah tempat syutingnya Bila hari sudah gelap Pohon-pohon besar ini terlihat sangat indah Oleh lampu-lampu yang berkelap klip seperti di film Avatar Nah kembali ke Flower Dome ya teman-teman Dari bagian atas Flower Dome Kita bisa menikmati pemenangan kota Marina Basin dan Singapore Flyer Nah untuk masuk ke Flower Dome Kita akan melewati lorong gelap Dengan neon sign bergambar bunga warna wani Setelah melewati pintu otomatis Kita langsung berhadapan dengan taman bunga yang sangat indah Nah di bawah kubat transparan Yang terlihat rangka-rangkanya itu Terhampar berbagai jenis tanaman hias yang berbunga warna-wani Diselingi oleh beberapa pohon pala besar Taman ini dipenuhi tanaman bunga warna-wani Yang didesain begitu indah Sehingga banyak pengunjung yang melakukan foto Dengan latar belakang taman Dengan bunga warna-wani bermekarat Hebatnya lagi teman-teman Flower Dome ini selalu berganti-ganti tema Tergantung musim bunga Dome seluas 1,2 hektare ini Selalu tampil sempurna dan mempesona Membuat yang melihatnya menjadi terpana Flower Dome adalah sebuah Hutan hujan buatan dan taman bunga yang terletak Di dalam ruang konservari di jantung kota Singapura Ada 30 ribu jenis bunga Dan 150 spesies tumbuhan Yang diambil dari seluruh dunia Ada banyak bunga yang mewakili negara Asia yang tumbuh taman ini Seperti sunflower Rhysantinum Dahlia Orchid atau anggrek Dan lain-lain Setelah puas menikmati taman bunga Kita bisa pindah ke lantai lain Menggunakan lift atau eskalator Setelah melihat-lihat tanaman hijau Kita akan masuk ke sebuah ruangan gelap Tetapi diberi lampu-lampu seperti tali yang menggantung Warnanya ungu kemerahan Nah di ujung ruangan ini Ada sebuah ruangan seperti akuarium bawah laut Tetapi isinya bukan hewan sebenarnya teman-teman Melainkan seperti videotron Yang menampilkan kehidupan bawah laut Setelah puas menikmati gambar-gambar di ruang gelap itu Kita akan masuk ke bagian yang hanya berisi tanaman Dari daratan kering seperti jenis kaktus atau sukulen Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Memasuki gerbang Cloud Forest Anda akan disugui pemandangan air terjun Pembuatan yang cukup tinggi Puncak air terjun ini juga bisa kita lihat dari lantai atas Betapa tingginya air terjun ini Sehingga pengunjung yang berada di bawah terlihat kecil Masuk ke Flower Dome Soalnya kita diajak masuk ke dunia lain Dengan kesegaran luar biasa Lelah berjalan terbayarkan dengan bunga-bunga indah Di sepanjang sudutnya Flower Dome di tata sedemikian rupa Menyerupai tawan mediterinian yang indah Rasanya tak puas-puasnya melihat keindahan Dan kejutan-kejutan pemandangan yang ada di Flower Dome ini ya teman-teman Ini nampaknya seperti sebuah taman Firdaus buatan yang sangat memukau Namun untuk menikmati seluruh isinya Diperlukan stamina yang prima untuk melawan rasa lelah Karena tempat ini sangat puas Tidak cukup jika hanya sekali ke tempat ini Eh ada teman yang nyeltup Jangan mati dulu sebelum datang ke Garden by the Bay di Singapura Atau masuk ke Flower Dome ini Eh dia pikir Mati itu memang bisa semaunya apa Eh dasar gitar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya